Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video 7 sifat iblis di dalam diri manusia yang menjadi sifat dasar semua manusia dan jarang disadari Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda Nah inilah 7 sifat iblis di dalam diri manusia Yang pertama kesombongan Dalam sebuah silsilah iblis adalah salah satu malaikat kasta tinggi yang terbuat dari ujung api yang tidak berasap Sang malaikat kasta tinggi ini beribadah puluhan ribu tahun dan melebihi malaikat-malaikat lainnya Sang malaikat kasta tinggi ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata malaikat lainnya Bahkan kemampuannya mampu membaca rahasia semesta dan rahasia takdir Ketika manusia hadir dan tercipta dari tanah Sangat berbanding terbalik dengan dirinya Dan disuruh oleh Tuhan sujud kepada manusia Sang malaikat kasta tinggi ini menolak Karena tidak terima dengan apa yang dia berjuangkan selama ini dan beribadah lama kepada Tuhan Sang malaikat kasta tinggi tidak tahu bahwa meski dari tanah Manusia juga tercipta dari unsur ruh percikan dari Tuhan langsung Itu yang membuat manusia merupakan makhluk yang unik dan desain Tuhan terbaik Sehingga karena kesombongan Sang malaikat kasta tinggi dengan ilmu yang tinggi juga Diusirlah dari singgah sana langit Dan diberi nama iblis yang dikutuk menjadi penghuni neraka Sang iblis menerima Tapi diberi hak untuk menggoda manusia di bumi Hikmah yang bisa diambil adalah Secerdas atau sepintar apapun manusia Dan serajin apapun beribadah Jika ada unsur kesombongan ini Maka semua ibadah dan kecerdasannya Tidak berharga di mata Tuhan Dan akan dihukum di akhirat kelak Lawan kata kesombongan ini adalah Kerendahan hati Sifat iblis yang kedua adalah ketamakan Ketamakan adalah sifat dasar manusia juga Yang berbisik di dalam fikiran manusia oleh sang iblis Telah disabdakan oleh Rasulullah SAW Bahwa tidak ada batas ketamakan manusia Dalam hadis Seandainya manusia diberi satu bukit Atau gunung emas Dari tiga gunung emas Maka dia akan meminta yang kedua dan ketiga Tidak ada batas ketamakan manusia Hanya tertutup tanahlah Atau meninggal obatnya Kaya sesungguhnya bukan terletak Dari jumlah kekayaan Selama batas ketamakan tak pernah berhenti Tapi letak kekayaan sesungguhnya Kata Rasulullah SAW adalah Di hati orang-orang yang bersyukur Ketakutan akan masa depan Dan logika manusia Inilah yang mendukung ketamakan itu Terus membesar Lawan kata tamak adalah Kemurahan hati atau dermawan Sifat ini mampu melapangkan dada setiap manusia Membuatnya menemukan percikan ruh sejati dalam dirinya Dan menambah kesyukuran hidup Admin Muhammad Hamdan Al-Ghazali Sampai membuat lagu untuk ketamakan ini Yang berjudul Tak ada batas ingin Sifat iblis di dalam diri manusia Yang ketiga adalah Kecemburuan ataukah iri dengki Iri merupakan sifat dasar manusia juga Ketika melihat kemajuan manusia lainnya Keegoan diri manusia akan bangkit dan membesar Susah menerima kemajuan orang lain Membuat segala cara dilakukan untuk bagaimana Lebih dari orang lain Ataupun minimal setara Pengakuan diri inilah pencipta iri Atau kecemburuan membesar Karena ingin dianggap berbeda dengan manusia lainnya Jika keiriannya positif Itu lebih baik Karena bisa memicu semangat perjuangan hidup Untuk lebih maju dengan cara yang halal Tetangga makin kaya Dada makin sakit Tetangga jatuh miskin Dia tertawa Inilah sifat iblis yang bisa membawa manusia Kejurang kesesatan Dan api neraka yang panas Lawan kata dari iri dengki adalah Kasih persaudaraan Yang bermakna Percaya bahwa setiap rezeki manusia Sudah diatur di tangan Tuhan Ada rencana Tuhan yang mulia Untuk kita yang belum dititipkan rezeki besar Mungkin karena kita belum layak Menerima titipan tersebut Yang Tuhan tahu Takutnya akan membawa kita Kejurang kesombongan Kasih persaudaraan ini Membuat kita selalu berpikir positif Atas kejadian alam Kejadian manusia Dan apa kendak Tuhan kepada diri kita Untuk menerima dengan ikhlas Sabar dan syukur Sifat iblis yang keempat di dalam diri manusia adalah Kemurkaan atau pemarah Pemarah ini adalah unsur api dari iblis diciptakan Yang ada di setiap diri manusia Semua manusia pernah marah Manusia yang mampu mengontrol kemarahan itulah Manusia level di atas rata-rata Kadang dari kesalahan kecil membuat manusia marah sejadi-jadinya Yang membuat kerusakan dan pada akhirnya Mereka akan menyesal lagi atas ketidakmampuan menjaga amarah tersebut Ketika kemarahan sudah mendominasi diri manusia Maka kemarahan tersebut akan terus membesar dan membesar Seperti sifat api Api yang membesar menutupi ilmu pengetahuan yang dipelajari Adab atau ahlak dari ilmu agama menjadi gelap Dan tertutupi oleh sang api Kemarahan inilah pencipta antara murka dominan di dunia ini Antara lain pembunuhan, kerusuhan Kehancuran tercipta dari setiap api di dalam diri manusia yang membesar Dan inilah tanda iblis mendominasi diri Yang admin Muhammad Muhammad Al-Ghazali membuat lagu untuk sifat pemarah ini yang berjudul Dominasi Sang Hitam Lawan kata dari pemarah ini adalah kelembutan hati dan kesabaran Dalam dalil orang yang mampu mengontrol kemarahannya dan mendominasi kesabarannya Memiliki jaminan syurga tertinggi Sifat iblis di dalam diri manusia yang nomor lima adalah hawa napsu liar Untuk mengembangkan keturunan Hawa napsu ini berperan penting dalam evolusi jumlah manusia Ketika hawa napsu ini menjadi liar dan tidak terkendali Inilah penyebab kehancuran manusia Tidak mampu menjaga kemaluannya untuk memuaskan hasrat napsu liar yang mampu menciptakan perceraian Yang berefek kepada anak yang menjadi korban Dan juga berefek kena penyakit menakutkan yaitu HIV AIDS Hawa napsu liar ini pun dimampatkan oleh manusia yang didominasi iblis Untuk membuat bisnis prostitusi Yang menjadi penyakit masyarakat Dan tentunya akan dibalas oleh azab Tuhan yang begitu pedih Lawan kata dari hawa napsu liar ini adalah kesucian Cara merawat kesucian ini adalah dengan ritual puasa Yang dilakukan 30 hari dalam setahun Sang hawa napsu memang sangatlah liar Bahkan dalam sebuah silsilah Sang hawa napsu tidak mengakui Tuhannya Meski direndam dalam air Dan dibakar selama ribuan tahun Hanya berpuasalah yang membuat sang hawa napsu ini takluk Dan mengakui Tuhannya Sifat iblis yang nomor enam di dalam diri manusia adalah kerakusan Rakus adalah sifat dasar manusia juga yang masih bersaudara dengan ketamakan Ketika kerakusan ini mendominasi dalam diri manusia Ini akan memunculkan sifat menghalalkan segala cara Untuk meraih apa yang diinginkan Rakus inilah yang menghilangkan sifat berbagi kedermawanan manusia Inginnya menumpuk harta sebanyak mungkin Sehingga jika ini mendominasi pada manusia yang memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan Akan berefek kehancuran pada masyarakat yang dipimpinnya Lawan kata dari rakus ini adalah kesederhanaan Inilah salah satu sifat Rasulullah SAW yang ditonjolkan untuk diikuti pengikutnya Low profile, high quality Bersifat sederhana tapi memiliki kualitas diri yang tinggi Dan inilah sifat terakhir sifat iblis di dalam diri manusia yaitu kemalasan Malas adalah sifat dasar manusia juga Inilah penyebab ketidakmajuan ekonomi seseorang secara keduniawian Ingin cepat kaya, banyak maunya tapi sedikit kerja seperti kalimat lagu seleng Seperti kata sahabat Rasul, waktu ibarat pedang Seperti kata orang sukses, waktu adalah uang Kemalasan ini akan menghambat segala kemajuan manusia dan peradaban Manusia tidak sadar umurnya semakin bertambah dan bertambah Banyak manusia menyesal di umur tuanya karena tidak memanfaatkan waktu masa mudanya Bekerja banting tulang di masa tua demi anak-anaknya adalah efek ketidaksadaran itu Tenaga, otot dan daya juang tidak seperti dulu Dan evolusi manusia terus bergerak dari kecil menjadi muda Dan muda menjadi tua hingga akhirnya tutup usia Sehingga penyesalan selalu datang belakangan Lawan kata dari malas adalah rajin atau tekun Itulah tujuh sifat iblis di dalam diri manusia yang perlu sangat kita sadari Untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik Dan memiliki kasta lebih tinggi dari malaikat Bukan sebaliknya melakukan tujuh hal ini sehingga lebih rendah kastanya dari hewan Bahkan tujuh sifat ini dipilmkan dan menjadi film terkenal Yang berjudul Seven Yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Morgan Freeman Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini Semoga berkah dan manfaat menjadi pelajaran untuk diri saya pribadi dan penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dan terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini Anda bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik rambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis Tidak ada ruginya Dan Anda bisa kunjungi second channel saya itu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya Channel ketiga yaitu Manek Aki yang membahas lengkap gamestone secara internasional Gemologi, kandungan mineral, aura, zodiac, dan metafisika modern Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat Tauhid Metafisik Produk Menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek Harga promo murah dengan kualitas katen dan sablon terbaik Kontakt admin, whatsapp, 0858-1688-0424 Inilah review baju sufinya Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang yang ada hanya satu Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas, terima kasih